selamat menikmati ya di siang hari ini saya berada di sebuah kawasan industri sentra gerabah dan kerajinan dan ini adalah surganya home decor Yogyakarta ya teman-teman bisa dilihat itu adalah di depan itu ada tulisan gerbang gerabah kasongan ya saya berada di daerah kasongan terus ikuti ulasan video saya ya nanti ada apa aja di sana dan ini tempatnya surganya home decor ya teman-teman banyak sekali inter apa aksesoris home decor dan kerajinan yang ada di sini terus simak video saya sebelumnya jangan lupa like komen share dan subscribe ya teman-teman oke terus ikuti Terima kasih ya ini teman-teman di tepat berada di depan pintu gerbang gabura kasongan dan sudah disambut dengan aneka gerabah yang ada di sini disini tuh banyak sekali ya gerabah dan kerajinan apapun ada di sini saya akan telusuri sepanjang jalan kasongan itu pesana ya semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang mencari home decor atau aksesoris interior rumah yang sangat unik dan klasik disinilah tempatnya teman-teman oke terus lanjut aksesoris atau aksen outdoor pun ada di sini ya untuk kebutuhan taman dan air mancur tuh segala macam ada nah pokoknya di sini tuh sentral ya teman-teman jadi banyak sekali galeri seni dan kerajinan gerabah ada semua nah disini teman-teman itu spesialis kerajinan dari apa ya enseng gondok ada keranjang meja kursi dan tempat lampu wah sepertinya banyak sekali ya untuk hiasan rumah dan interior rumah anda silahkan cari disini teman-teman disini juga sepertinya langganan keluarga Hanung Brahmandio teman-teman bisa dilihat di vlognya ya oke saya lanjut akan kesana nah kalau ini sih biasanya untuk hiasan taman ya atau order banyak sekali patung-patung binatang Buddha dan segala macam tentunya koleksi ini sudah diekspor ke luar negeri ya teman-teman Amerika Eropa di kawasan Eropa sudah memasuki pasar yang sedak lama sudah kawasan ini sudah mengekspor ke luar negeri juga dan inilah interior apa patung berbagai macam nah ini yang paling ramai teman-teman spesialis lampu kerajinan dari enseng gondok hiasan pahatan-pahatan kayu pun ada ya disini nah disini ini teman-teman untuk yang hobi dengan ikan hias ini ada aksesoris yang unik seperti apa ya tempat ikan gitu ya botol kaca gitu ada aksennya kayu atau akar pohon yang unik disini banyak sekali koleksinya gitu berbagai macam ukuran juga ini harganya sudah ada ya teman-teman mulai dari Rp 90.000 ukuran kecil ini yang besar Rp 350.000 Rp 500.000 dan ini yang paling mahal nih Rp 500.000 sepertinya paling besar Rp 500.000 rancangku loh nonton saya pengen pak ini pak kalau kira-kira ini berarti harganya mulai paling kecilnya gitu pak ini Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 ini macam-macam ukurannya ini ini di atas kayu di atas kayu oh akuarium skip di atas akar bukanya mulai jam ini pak jam sekarang jam 9 tutupnya jam sekarang oke ini kan kata-kata ini ada yang beta ini lho ini lho lho keluar rekam rekam pak ikan cupang ini pak ini pak ini pak ini pak ini pak ini pak nur pak nur pak nur tokohnya di keras galeri di deko glass nah kita mampir di jalan kasonan teman-teman nur wapon teman pak ya ok oke kalau info ini rincang-rencang ya ini harga promo Rp 60.000 itu Nah disini juga macam-macam pot bunga juga ada ya teman-teman Segala ukuran pot bunga dari tanah liat Banyak sekali dijual disini Di galeri yang besar ataupun galeri yang kecil Tersedia ya disini Itu ramai sekali ya teman-teman Oke lanjut disana itu ada apa aja yang sebelah sana itu Sepertinya menarik ya Ada rumah kecil bayangkan disana Nah di depan itu banyak sekali ya teman-teman Itu untuk yang mau mencari souvenir pernikahan juga banyak disini Segala macam Dari kerajinan tangan Kerajinan yang dari gerabah juga ada Segala macam cobek tungku dan peralatan dapur yang berbahan dari tanah liat Itu dijual disini Nah disini ada Ada gerabah pot bunga celengan celengan yang klasik ya teman-teman dari zaman dulu itu udah ada itu Nah seperti ini Tapi ini belum dipenteng atau belum dicat ya teman-teman ada padasan juga Nah disini ada juga sampel mini rumah atau rumah kayu mini teman-teman Kemarin itu ada empat Cuman ya kayaknya sudah laku dan itu kosong tempatnya dan satu lagi baru dibangun Rumahnya itu unik ya Kecil atau seperti miniatur gitu tapi bisa juga ditempati seperti untuk homestay atau yang ingin punya di halaman rumah bisa Juga juga selain untuk ditempati juga untuk hiasan yang sangat menarik Berbagai patung yang paling besar pun ada disini ya ini biasanya patung untuk hiasan pintu gerbang rumah atau hotel begitu Dan disitu juga ada kerajinan Banyak sekali Home decor ya Bagaimana teman-teman sepanjang jalan yang hampir satu kilometer itu Sentra industri kerajinan dan menjual berbagai macam kerajinan home decor Hiasan interior rumah Hiasan outdoor rumah juga ada Wah lengkap sekali pokoknya ya Teman-teman bisa datang disini di jalan kasongan bantul tepatnya Di jalan bantul itu sudah ada gerbangnya Tinggal masuk kawasan jalan ini Nah ini teman-teman ini keramik yang keramik yang berhiasan kaca begitu Unik sekali Disini banyak dijual Kalau di kasongan silahkan mampir kesini ya Sepatnya di barat kasongan kawasan industri Grabah tadi Bisa mampir makan disini tempatnya enak banget sejuk Dan bisa juga sambil nyuci kendaraan Anda Di Aleandra Auto Resto Tempatnya keren loh Silahkan mampir Nah ini Ada tungku bakar juga Kayak vas bunga kecil-kecil itu juga ada ya Nah ini teman-teman Dan tasnya unik ya Ini terbuat dari kerajinan anyaman Tuh banyak di dalam banyak sekali koleksinya Ada berbagai macam warna juga Ya teman-teman itu tadi ulasan saya di kawasan industri kerajinan dan Grabah Kasongan Yogyakarta Ya terima kasih sudah menonton tayangan video saya sampai disini Saya ucapkan terima kasih Dan saya harus pamit dulu Di kesempatan siang ini di kawasan Kasongan Saya mohon pamit dan terima kasih sudah menonton video saya sampai disini Sampai jumpa lagi di kesempatan video saya selanjutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih